Tiga pompa dikerahkan untuk menyedot air banjir yang merendam sejumlah desa di Kudus, Jawa Tengah. Hingga saat ini ada delapan desa di tiga kecamatan yang masih terendam banjir. Debit air Sungai Wulan yang masih tinggi membuat pintu air yang berada di desa Jatiwetan belum dapat dibuka. Sebagai upaya mengurangi gedangan air, tiga buah pompa dimaksimalkan untuk membuang air banjir. Banjir akan sulit surut jika debit air masih tinggi karena pintu air tidak dapat dibuka. Karena itu pompa digunakan untuk memaksimalkan upaya penyurutan gedangan air. Banjir di desa Jatiwetan dan sekitarnya telah berlangsung selama dua pekan. Tercatat ada 732 warga dari delapan desa yang mengungsi karena banjir. Menurangi debit air yang ada di masyarakat. Itu perlu adanya pompa-pompa. Yang mana pompa-pompa itu untuk mengambil air tanya dot air dari tanah warga, dampak banjir itu ke Kali Wulan atau Lusi. Karena kalau tidak ada pompa, air itu tidak akan turun. Tetap tergendang terus. Untuk sementara ini, untuk pompa belum berdilas buka. Kenapa? Karena dari Kali Wulan, Kali Lusi itu masih tinggi. Depinya sampai 500 meter ke atas. Bentuk airnya maksudnya? Pempa air, selama ini sudah ada pompa, lemah pompa yang juga pompa itu, yang lama. Ini bantuan dari itu UPF, pompa 1, yang mana lokasnya juga ditarulangin. Tapi itu belum maksimal, perlu ada penambahan pompa.